Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan membahas tentang teori semiotika pierce teori semiotika pierce merupakan ilmu atau metode analisis yang membahas mengenai sistem tanda yang diciptakan ahli filsafat asal Amerika bernama Charles Sanders pierce yang terkenal dalam bidang logika terhadap manusia dan penalarannya pierce mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia memiliki ciri yaitu adanya pencampuran tanda dan cara penggunaannya dalam aktivitas yang bersifat representatif tanda merupakan sesuatu yang tampak merujuk pada sesuatu mampu mewakili relasi antara tanda dengan penerima tanda yang bersifat representatif dan mengarah pada interpretasi ada pun syarat agar sesuatu yang disebut sebagai tanda yaitu apabila sesuatu itu dapat ditangkap menunjuk pada sesuatu menggantikan mewakili menyajikan dan memiliki sifat representatif yang memiliki hubungan langsung dengan sifat interpretatif menurut pierce tanda merupakan sesuatu yang berfungsi untuk mewakili sesuatu yang lain dengan mempresentasikan sesuatu yang diwakilinya pierce membagi sistem tanda semiotik menjadi tiga unsur yang telah dimuat dalam teori segitiga yaitu sink objek dan interpretan sink artinya tanda objek acuan tanda interpretan penggunaan tanda tanda merupakan sesuatu yang berbentuk fisik yang diterima oleh panca indera manusia yang dapat merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri tanda menurut pierce terdiri dari simbol icon dan indeks acuan dari tanda disebut objek objek ialah sesuatu yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda sementara itu interpretan merupakan konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan memberikan makna terhadap objek yang dirujuk sebuah tanda pierce menyebut tanda dengan sebutan semiosis artinya setiap hal yang ada di dunia merupakan sebuah tanda yang merupakan suatu proses pemaknaan terhadap tiga tahap lalu di sini kita membahas tentang trichotomy pierce ada tiga trichotomy trichotomy pertama yaitu hubungan antara represent sentiment dan objek yang pertama account merupakan hubungan yang berdasarkan pada kemiripan yang artinya represent sentiment memiliki kemiripan dengan objek yang diwakilinya yang kedua index merupakan hubungan yang memiliki hubungan eksistensial artinya sesuatu hal yang disebabkan adanya sesuatu yang lain atau adanya hubungan sebab akibat seperti tidak ada asap bila tidak ada api asap dapat dianggap sebagai tanda untuk eksisnya api dan dalam hubungan seperti ini asap adalah index yang ketiga simbol simbol merupakan tanda yang menghubungkan antara tanda dan objek ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku di masyarakat simbol memiliki sifat konvensional dan arbiter yang artinya tanda itu telah disepakati oleh dua belah pihak untuk ditaati misalnya bendera kuning berarti menandakan adanya kematian atau lelayu yang kedua yaitu trikotomi yaitu sudut pandang antara hubungan representamen dengan tanda bircil membaginya menjadi tiga yang pertama kualisik yang kedua sin-sik yang ketiga lesing-sin yang pertama kualisik merupakan tanda-tanda yang merupakan tanda berdasarkan suatu sifat sedangkan sin-sik adalah eksistensi atau aktualitas atas suatu benda atau peristiwa terhadap suatu tanda sesuatu yang sudah terbentuk dan dapat dianggap sebagai representamen tetapi belum berfungsi sebagai tanda lesing-nin adalah norma yang terkandung dalam suatu tanda lalu yang ketiga trikotomi berdasarkan interpretan BC membedakan tiga macam interpretan yaitu REM DESENSING dan ARGUMEN REM merupakan tanda yang memungkinkan ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda misalnya orang matanya merah maka bisa jadi dia sedang mengantuk atau mungkin sakit mata yang kedua DESENSING adalah tanda yang sesuai dengan kenyataannya misalnya di suatu jalan kampung yang terjal dan sering terjadi kecelakaan maka di jalan tersebut dipasang rambu lalu tiltas hati-hati kurangi kecepatan yang ketiga yaitu argumen adalah tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal seperti tanda larangan merokok di SPBU karena hal tersebut merupakan tempat yang mudah terbakar sekian penjelasan tentang teori semiotika persi saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati